Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya DB Agustin dengan NIM 12.16.000.0046 Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang uji kokran Ada pun fungsi dari uji kokran yaitu Menguji ada tidaknya perbedaan proporsi antara kak kelompok data berhubungan Atau berasal dari populasi yang sama Ada pun spesifikasinya data berskala ukur nominal Di sini terdapat contoh soal mengenai uji kokran Disebutkan bahwa seorang peneliti tertarik untuk mempelajari pengaruh keramahan seorang pewawancara Atas jawaban ibu rumah tangga dalam suatu survei pendapat Pewawancara dilatih untuk melakukan tiga jenis pewawancara Yang pertama, pewawancara satu menunjukkan perhatian, keramahan, dan antusiasme Yang kedua, pewawancara dua menunjukkan keformalan, kehati-hatian, dan kesopanan Yang ketiga, pewawancara tiga menunjukkan ketiadaan perhatian, keterburu-buruan, dan keformalan yang kaku Pewawancara ditugaskan untuk mengunjungi tiga kelompok yang masing-masing terdiri dari delapan belas rumah Dan diminta untuk menggunakan teknik pewawancara satu pada satu kelompok Pewawancara dua pada kelompok lain Dan pewawancara tiga pada kelompok sisanya Dengan demikian, kita akan mendapatkan delapan belas himpunan ibu rumah tangga Dengan tiga ibu rumah tangga yang akan dipasangkan pada setiap himpunan Jadi ada sebanyak tiga sampel berpasangan Ingin diuji apakah perbedaan antara ketiga jenis pewawancara itu mempengaruhi banyaknya jawaban ya Yang diberikan pada butir tertentu oleh ketiga kelompok yang dipasangkan itu Dengan menentukan tarap signifikan 1% 1 untuk jawaban ya dan 0 untuk jawaban tidak Selanjutnya kita langsung ke aplikasi SPSS Di sini sudah saya input data yang tertera pada soal Selanjutnya kita beralih ke variable view Nah seperti biasa namanya kita ubah Labelnya juga kita ubah Dan untuk measure kita memakai nominal Selanjutnya kita ke analyze Lalu pilih non-parametric Dan pilih k-related sample Selanjutnya tiga variable ini kita masukkan ke test variable Lalu klik kok run Nah ini merupakan hasil dari output Yang tadi kita kerjakan Table-table disini Akan lebih jelas kita jelaskan dalam laporan hasil uji Selanjutnya kita ke laporan hasil uji tadi Disini ada hipotesis penelitian Terdapat perbedaan antara ketiga jenis wawancara Mempengaruhi banyaknya jawaban ya yang diberikan pada butir tertentu oleh ketiga kelompok yang dipasangkan Selanjutnya ada hipotesis statistik Disini menggunakan alpanya 1% Lalu untuk statistik ujinya kita gunakan table yang terdapat pada output tadi Ada table frequencies Ada table test statistic Ada pun kriteria ujinya H0 ditolak jika nilai Q hitung lebih besar sama dengan dari Q table Atau V value kurang dari sama dengan alpha Berdasarkan hasil tersebut dapat kita simpulkan Bahwa V value 0,000 kurang dari sama dengan alpha Alphanya 0,01 Maka H0 ditolak Keluang jawaban ya berbeda pada ketiga jenis wawancara tersebut Berdasarkan data kita dapat menyebutkan bahwa metode wawancara 3 Yang paling sedikit mendapatkan jawaban ya Sedangkan metode wawancara 1 dan 2 memiliki jumlah jawaban yang sama Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pengaparan materi Dan juga pengerjaan menggunakan SPSS Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Debbie Agustin dengan NIM 121600046 Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang uji Wilcoxon Ada pun fungsi dari uji ini yaitu Menguji perbedaan dua sampel berpasangan Menguji efektivitas suatu treatment Alternatif dari uji peritivitas jika uji normalitas tidak dapat dipenuhi Selanjutnya ada spesifikasi dari uji Wilcoxon Yaitu data observasi berskala ukur sekurang-kurangnya interval Asal populasi sama dan memperhatikan arah perbedaan dan nilai relatif perbedaan dari dua keadaan atau perlakuan Di sini sudah terdapat soal Di sini menyebutkan bahwa seorang peneliti di bidang marketing melakukan penelitian dengan tujuan Untuk menguji perbedaan penjualan sebelum dan sesudah perusahaan memasak iklan di surat kabar rakyat post Untuk keperluan tersebut diambil sampel secara acak sebanyak 30 perusahaan Diperoleh data sebagai berikut Nah di bawah ini sudah terdapat data-datanya Nantinya akan kita pindahkan ke SPSS Selanjutnya kita beralih ke SPSS Di sini saya sudah menginput data yang tadi tertera di soal Selanjutnya ke Variable View Di sini kita ubah Variable View-nya Seperti namanya, label, dan juga measure-nya Lalu kita ke kolom Analyze Lalu pilih Non-Parametric Test Lalu kita pilih yang itu Related Sample Lalu kita masukkan kedua Variable ke kolom Test Paste yang berada di kanan Setelah itu kita checklist yang Wilcoxon dan lalu OK Nah ini merupakan data hasil output dari tes yang kita kerjakan tadi Selanjutnya kita beralih ke laporan hasil uji lagi Di sini terdapat hipotesis penelitian Yaitu terdapat perbedaan penjualan sebelum dan sesudah perusahaan memasang iklan di surat kabar rakyat POS Ada pun hipotesis statistiknya sebagai berikut Dengan alpha kita menggunakan 5% Untuk statistik uji kita masukkan table yang dari output tadi Kita bisa lihat di sini Ada pun kriteria ujinya sebagai berikut Selanjutnya kita bisa menerik kesimpulan dari hasil kriteria ujinya Bahwa berdasarkan hasil SPSS PPLU sama dengan 0,002 kurang dari sama dengan alpha yaitu 0,05 Maka H0 ditolak Dan dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan penjualan sebelum dan sesudah perusahaan memasang iklan di surat kabar rakyat POS Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pengaparan materi dan juga pengerjaan menggunakan SPSS Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Debbie Agustin dengan name 121600000046 Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang uji men with name Ada pun fungsi dari uji ini Yang pertama untuk menguji ada tidaknya perbedaan 2 sampel independen Alternatif uji T2 sampel independen atau 2 sampel independen t-test Sementara spesifikasinya Yang pertama data terdiri dari 2 gugu sampel acak Yaitu X1, X2, dan seterusnya Dan Y1, Y2, dan seterusnya Data berskala ukur minimal ordinal Kedua populasi memiliki bentuk sebaran yang sama Dan fungsi sebaran dari kedua populasi hanya berbeda pada lokasinya Selanjutnya disini sudah terdapat soal yang akan diuji menggunakan uji men with name Disebutkan bahwa ingin diteliti apakah volume penjualan tahunan Yang dicapai salesman yang tidak berpendidikan akademis Berbeda dengan volume perjualan yang dicapai oleh salesman yang berpendidikan akademis Diambil sampel random sebanyak 10 salesman yang tidak berpendidikan akademis Dan 23 salesman yang berpendidikan akademis Dua grup tersebut dipisahkan sebagai grup A tidak berpendidikan akademis Dan grup B berpendidikan akademis Selanjutnya datanya ditunjukkan sebagai berikut Ini merupakan data dari salesman tadi Selanjutnya kita beralih ke SPSS Di sini saya sudah meng-input data yang dari soal tadi ke SPSS Selanjutnya kita beralih ke variable view Kita ubah di sini Seperti biasa namanya Labelnya Valuesnya dan juga measurenya Kita menggunakan nominal dan juga scale Setelah itu kita ke kolom analyze Lalu pilih non-parametric test Dan pilih to independent sample Lalu kita masukkan variable yang pertama Ke kolom test variable list Dan yang variable kedua kita masukkan ke grouping variable Lalu kita klik define group Untuk grup 1 kita tulis angka 1 Dan untuk grup 2 kita tulis angka 2 Lalu OK Lalu ini merupakan hasil dari output tadi Nah nantinya table-table ini akan kita uji Di bagian selanjutnya Lalu kita beralih ke laporan hasil ujinya Di sini terdapat hipotesis penelitian Terdapat perbedaan volume penjualan tahunan Yang dicapai salesman yang tidak berpendidikan akademis Dengan salesman yang berpendidikan akademis Untuk hipotesis statistiknya bisa kita lihat di sini Di sini kita menggunakan alpha sebesar 5% Dan untuk statistik uji kita masukkan table yang tadi dari hasil output Untuk kriteria ujinya Kita bisa lihat di sini Setelah melakukan pengujian Di sini saya menarik kesimpulan Berdasarkan hasil SPSS P value sama dengan 0,001 Kurang dari sama dengan alpha 0,05 Maka H0 ditolak Dapat disimpulkan bahwa rata-rata volume penjualan tahunan Yang dicapai salesman yang tidak berpendidikan akademis Berbeda dengan volume penjualan yang dicapai Oleh salesman yang berpendidikan akademis Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pengaparan materi dan juga pengerjaan menggunakan SPSS Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.